Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Di dalam Iremia pasal 9 ayat 24 Dikatakan seperti ini Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Saudara, setiap orang memiliki kelebihan sendiri Betul? Biasanya, jika kita menyadari kelebihan kita Kita pun merasa bangga Ada yang bangga akan kecantikan atau kegantengannya Ada yang bangga akan kepintarannya Ada yang bangga karena memiliki suara indah Ada yang bangga punya rumah megah Ya, punya mobil mewah Ya, bahkan juga ada yang bangga Karena harta berkelimpahan dan lain sebagainya Ada kebanggaan Nah, ada banyak orang yang kemudian menjadi sombong dengan kelebihan yang mereka miliki Mungkin sudah menjadi hal yang wajar Jika kita menyaksikan arogansi dari orang-orang tertentu Di sekeliling kita Atau jangan-jangan di antara kita pun ada yang berperilaku demikian Semoga tidak Amen Istilahnya na'uzubila min zalik Artinya dijauhkan daripada saudara dan saya Hal itu Nah, bangga akan kelebihan-kelebihan kita adalah hal yang wajar Dan itu sah-sah saja menurut saya Selama ya, hal tersebut tidak merubah menjadi kesombongan Sebab kebanggaan bisa berubah menjadi kesombongan Tetapi, coba renungkan Pernahkah saudara merasa bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini dia saudara Di atas segalanya Kita seharusnya bangga Karena kita punya Yesus Kristus Amen Kita punya juru selamat Dialah harta yang paling berharga dalam hidup kita Jika kita merasa bangga punya dia Apalagi kalau kita mengenal dia Ini sangat luar biasa Tuhan kita selalu ada bersama kita Amen Dengan kasih setianya yang tidak pernah padam Karena itu mengenal dia Berarti juga Mengenal hal-hal yang berkenan Dan tidak berkenan di hadapannya Amen Kalau kita semakin mengenal dia Kita tahu mana kehendaknya Mana bukan kehendaknya Anda tentu Berusaha Untuk berbuat hal yang terbaik Buat orang yang Anda kenal Dan apalagi yang kita kasihi Kita bisa mengenal Tuhan bukan Akibat kita itu hebat saudara Bukan karena kita pintar Kita cantik Atau ganteng Bukan pula akibat kita punya harta miliaran Rumah yang banyak Dan juga harta di mana-mana Atau status kita sebagai orang Boleh dikatakan publik figur Yang sukses Direktur perusahaan Artis dan lain sebagainya Tuhan tidak melihat itu semua Kita bisa mengenal Pribadinya Tuhan semata-mata Karena Kasih Karunianya Maka Bersyukurlah pada Tuhan Kalau kita bisa menjadi Anak-anaknya Dan Karena itu saya mau katakan Banggalah Karena saudara dan saya Mempunyai Tuhan Yang sungguh luar biasa Sungguh ajaib Penuh kasih dan setia Penuh kasih karunia Amen Jika ingin bangga Saudara Banggalah sebagai Anak-anak Tuhan Bukan yang lain Karena itu dikatakan Ditegaskan Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah ia bermegah Karena berikut Bahwa ia Memahami Dan Mengenal aku Bahwa Akulah Tuhan Yang menunjukkan Kasih setia Keadilan dan Kebenaran di bumi Sungguh Semuanya itu Kusukai Demikianlah Firman Tuhan Jadi Tuhan suka Kalau kita bangga Karena kita punya Dia Amen Karena apa Memiliki Yesus Memiliki segalanya Sebab Dia itu berkuasa Di dunia Dan di surga Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami ditegur Untuk tidak Bermegah Karena yang lain Selain Bermegah Karena Engkau Karena kami Bangga punya Tuhan Yesus Karena kami Membutuhkan Juru Selamat Nabi boleh banyak Rasul Boleh banyak Tapi Juru Selamat Hanya satu Yesus Kristus Kami bangga Punya Engkau Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton!